Kita balik ke tahun 1960-an, saat orang Amerika mulai menjelajah ke luar negeri. Susi menghadapi tantangan karena orang Amerika belum terbiasa dengan ikan mentah. Apalagi gulungan nasi dibalut rumput laut. Jepang mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh budaya. Bisnis, diplomat, dan mahasiswa bergerak ke kota-kota seperti LA dan San Francisco. Jadi ada seorang bernama Noritoshi Kanai yang membuka restoran Susi pertama pada tahun 1966. Dan pada tahun 80-an, Susi menjadi tren. Perlahan-lahan menjadi mainstream. Di seluruh negeri, restoran Susi bermunculan. Dan untuk memenuhi preferensi baru dan memproduksi Susi secara massal, terutama di tempat di mana ikan segar tidak tersedia dengan mudah, seperti Jepang, nah banyak hal yang pasti bakal terjadi. Dan itu mungkin menjelaskan kenapa sekarang ada begitu banyak jenis Susi yang kreatif.